Wah ada pepes, pepes apa ya? Kita buka nih, pepes tuh kayak ini, kayak enggak buka kado Wah pepes tahu, cuma yang ini beda Karena pepes tahu masaknya pakai rice cooker Kita cobain dulu Alasannya enak, sama aja dengan pepes tahu yang biasa Yang pasti caranya lebih mudah Kalau penasaran bagaimana cara membuat pepes tahu rice cooker Tonton video gue yang ini, oke? Ya pertama, cabai hijau Diiris-iris dulu Terus, daun bawang Bawang putih Bawang putih diris-iris Jadi sebenarnya hari ini kita bikin pepes tahu Cuma media alatnya aja pakai rice cooker Prosesnya sama aja Jadi biar rice cooker di rumah tuh Enggak cuma dipakai buat bikin nasi doang gitu Bawang merah Diri sipis-sipis juga Sudah, sekarang kita tinggal nyampur Tahu Tahunya dihancurin Ya, tahunya dihancurin Nah ini kalau tahu bisa diganti pakai tahu kuning Yang penting milih tahu tuh Ya kalau gue sih Enggak suka tahu yang asem sih Kadang orang ada yang suka Kita pakai tahu tahu Cina aja Ya, sama Pas beli tahu pastiin tuh Tahunya enggak ada lendirnya Karena kadang suka ada tuh yang tahu ada lendir gitu tuh Oke Kalau gue sih di rumah selalu ada tahu ya Karena Gampang gitu Mau digoreng gitu aja Dimakan pakai nasi sama kecap udah enak Mau di Potong-potong Campur telur Bikin telur dadar tahu juga enak gitu Jadi selalu Standby kalau gue di rumah Nah ini halusnya terserah Mau sehalus apa Nah ini udah Terus masukin telur Satu aja Cuma buat Perkat dicampur Pasir Nah terus kita kasih masukin bumbu Ini gula pasir Cukupnya Garam Lada Dukul lagi Gak rata Baru tadi masukin bareng-bareng dipotong Cabai hijau Terus nih Daun bawang Bawang putih Bawang merah Terus gak lupa kemangi Ini daun kemangi Dipetik-petikin aja daunnya Biar wangi Biar wangi Pepes tahunya Sudah cukup kalau gue Diaduk Nah udah Kita Siapin ada buat isian nih Isiannya ada Eh buat isian Buat wangi-wangi dalam Itu ada daun Daun serai Giris dulu Likit Cabai rawit Sekarang tinggal isi Ya Ambil satu nih Eh jangan lupa Siapin ini Tusukan Tusukan ya Buat Nutup nanti Terus diisi Nah ini Buat ngisinya Bebas nih Mau ngisi dulu Mau yang lain Atau mau Kayak gini dulu nih misalkan Daun salam Terus Masukkan tahu Dan kawan-kawan Ya Sudah Sudah Terus tambahin Serai Tambahin nih Cabai rawit Mau dua Mau satu Bebas Di Tutup sini Tutup sebelah situ Lipat lagi sini Di situ di Tutup kiri Tutup kanan Ya Di situ di Tusuk Nah ini Jangan lupa Daun pisangnya Dibakar dulu Daun pisangnya itu Dibakar biar dia Lentur Masukkan 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 Terus Terus Masuk Lebih rawit Tutup Dibakar di Biasanya di Rai syukur selalu ada Ini Buat mengukus Ini agak dimiringkan Nah, udah Ini Langsung masukkan Kasukar, sebelumnya gue udah manasin air Di mode cook Tinggal masukkan Kita kukus Pastiin di mode cook Diamkan kurang lebih 15 menit Jadi Udah 15 menit Sekarang kita keluarin Wow Mantap Ini bisa disimpan Biar tetap panas Tuh kan Gimana kepes tahu Sekarang kita buka satu Ya Ini Kita buka satu Tuh kan Tuh gimana Pes tahu kan Trend banget Gampang cara bikinnya Jadi Gitu lah Cara bikin depes tahu Raya super Pokoknya Thank you udah nonton video gue kali ini Jangan lupa tonton video kita yang lainnya Dan yang penting Tetap di Masak.TV Enaknya Ngeri-ngeri-ngeri Jangan lupa teker Tunggu 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 Tunggu